Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita akan memberi nama masing-masing persamaannya. Yang pertama kita beri nama 1, kemudian 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi. Jadi kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan eliminasi. Jadi, eliminasi 1 dan 2. Nah, kita tulis A tambah B tambah C sama dengan 1, dan A tambah B kurang C sama dengan 2. Ini kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Jadi, A dikurang A habis, dan B dikurang B juga habis. Nah, kita lihat 1C dikurang minus 1C, hasilnya adalah 2C. Kemudian 1 dikurang 2, hasilnya minus 1. Sehingga nilai C adalah minus 1 per 2. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kita tulis persamaan 1, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 1, dan persamaan 3 adalah A dikurang B tambah C sama dengan 3. Kemudian kita kurangkan, nah, A dikurang A habis, dan C dikurang C habis. Sehingga kita melihat nilai B, yaitu 1B dikurang minus 1B, hasilnya 2B, sama dengan 1 dikurang 3 adalah minus 2. Jadi, nilai B adalah minus 2 dibagi 2, yaitu minus 1. Nah, karena kita telah memperoleh nilai B dan C, selanjutnya kita tinggal mensubstitusi ke dalam salah satu persamaan. Misalkan, kita memilih persamaan 1, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 1, kita mensubstitusi nilai B dan C, yaitu minus 1 dan minus 1 per 2. Nah, jadi kita hitung nilai A sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2, yaitu 2 ditambah 1 per 2, hasilnya adalah 5 per 2. Nah, dapat 5 per 2. Kemudian kita akan mengerjakan yang diminta oleh soal, yaitu A kali B kali C. Jadi, kita hitung A dikali B dikali C, di mana A adalah 5 per 2, B adalah minus 1, dan C adalah minus 1 per 2. Kita kalikan, hasilnya yaitu 5 per 4. Nah, jawabannya seperti ini ya. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.